Informasi yang pertama pemirsa, Palang Merah Indonesia Kota Pekalongan menggelar Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara yang keempat dengan mengusung tema berbudi, berdaya, berbudaya. Palang Merah Indonesia Kota Pekalongan menggelar Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara keempat dengan mengusung tema berbudi, berdaya, berbudaya. Kegiatan ini diikuti oleh 10 Palang Merah Remaja Madia atau tingkat SMP Sederajat dan 13 PMR Wira atau tingkat SMA SMK Sederajat Sekota Pekalongan. Jumbara yang berlangsung tiga hari ini digelar di lapangan Peturen Kecamatan Pekalongan Barat pada Jumat 29 September hingga Minggu 1 Oktober. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Seda Kota Pekalongan, Ju Kusindarto turut hadir menjadi pembina upacara pembukaan Jumbara PMR tahun 2023 ini. Menurut Ju, kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan PMR. Menurutnya, Jumbara digelar untuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi keberibadian mereka. Melalui kegiatan ini diharapkan jiwa kemanusiaan PMR semakin meningkat, begitu pula tingkat kepeduliannya terhadap sesama. Tentunya sangat bermanfaat sekali bagi generasi muda kita, di mana generasi muda kita melalui kegiatan Jumbara, 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 Pakti, Kulira yang keempat ini dikumpulkan, dipertemukan dengan sesama PMR, baik itu yang tingkat SMP, maka dia mau punya tingkat SMP. Sehingga dalam hal ini, mereka bisa bertemu, membuat bicara bersama, dan kemudian juga para pembina dalam hal ini di bawah PMR Kota Pekawongan, dan di bawah subvenisi PMR Provinsi, bisa mengetahui lanjut lebih jauh perkembangan daripada adik-adik PMR. Dan ini suatu kegiatannya sangat-sangat termampak, sangat bagus sekali, karena sebagaimana kita ketahui, ini juga sebagai kegiatan yang sangat positif untuk generasi muda. Sementara itu, Ketua PMI Kota Pekawongan, Dwi Ari Putranto menyampaikan bahwa acara yang diadakan setiap 3 tahun sekali tersebut, memiliki animo yang sangat luar biasa. Tahun ini yang melaksanakan 100% relawan mulai dari panditia hingga peserta. Kegiatannya meliputi lomba terkait kepalang merahan dan bakti sosial masyarakat. Dari PMI Kota Pekawongan, kebetulan memang ini diselenggarakan Jumbara yang keempat. Pada 3 tahun yang lalu, kita juga menyelenggarakan Jumbara. Nah, pada waktu itu ketika dilaksanakan Jumbara itu, ada animo yang besar dari peserta. Bahkan, pembimbing-pembimbing itu minta Jumbara itu jangan 3 tahun sekali. Kalau bisa, setiap tahun rutin. Nah, kalau kita sih, enggak masalah. Yang hari itu adalah pembiayaannya. Yang penting adalah itu. Nah, pembiayaannya itu cukup besar. Sehingga dengan 3 tahun. Tapi, dan kali ini, Jumbara kali ini, yang melaksanakan itu 100% itu relawan semuanya. Mulai dari panitianya sampai pada pesertanya. Jadi, kalau tadi Bapak itu dari Provinsi ini, Pak Budi tadi menyampaikan saling asa-asasuk itu, yang memang seperti itu. Jadi, yang kebetulan yang panitia itu dari KSR. KSR dari Perguruan Tinggi dan KSR dari Markas. Ada dari Stimik, terus ada dari Queen, gitu ya. Dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi pesertanya kebetulan yang disampaikan oleh Pak Mewakili Pak Wali tadi, itu dari PMR Wira dan Madia saja. Karena yang untuk tingkat SD, ya, itu belum siap.